Kasus kerumunan yang melibatkan Rizik Sihab berawal dari penjemputan dirinya di Bandara Soekarno-Hatta November silam. Polisi kemudian menetapkan pimpinan Front Pembela Islam itu sebagai tersangka. Berawal dari kedatangan Rizik Sihab ke tanah air yang disambut ribuan pendukungnya di Bandara Soekarno-Hatta, hingga saat melaksanakan acara maulid nabi dan pernikahan putrinya yang mengumpulkan massa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun telah memberikan denda administrasi sebesar 50 juta rupiah kepada Rizik Sihab setelah dinilai melanggar protokol kesehatan saat status PSBB. Selain itu digelar pula pemeriksaan tes cepat COVID-19 di Petamburan untuk mendeteksi timbulnya kelas terbaru. Dalam kasus kerumunan ini sejumlah pihak diperiksa penyidik Polda Metro Jaya termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rizik Sihab dua kali tidak mengindahkan panggilan polisi untuk dimintai keterangan dengan alasan sedang beristirahat. Pada panggilan kedua, Rizik hanya diwakili kuasa hukumnya. Setelah melaksanakan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan status tersangka terhadap Rizik Sihab atas kasus pelanggaran protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19. Dalam kasus kerumunan Petamburan, polisi telah menang Rizik Sihab, alasan penahanan agar tersangka tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, serta untuk mempermudah penyidikan. Rizik Sihab dijerat dengan pasal 160 dan 216 KUHP tentang penghasutan dan melawan petugas dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Tim Liputan AY News melaporkan. Tim Liputan AY News melaporkan.